Intro Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Tirta Kencana Kota Samadinda pagi tadi Sabtu 4 Janari 2020 sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah menggelar acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan sekaligus dirangkai dengan doa bersama Pada kesempatan tersebut hadir Gubernur Kalimantan Timur Isranur, Wakil Wali Kota Samadinda Muhammad Barakati, Kiai Syofaruddin, dan Kiai Mahmud serta hadir beberapa undangan lainnya Peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW dapat dijadikan momentum untuk mengingat kembali kisah perjuangan Rasulullah dan sosok manusia sempurna sebagai teladan untuk seluruh umat manusia Bagaimana Nabi Muhammad dikatakan berhadap kepada dunia Nabi Muhammad sedikit-dikit sedikit dunia sama sekali Bagaimana dikatakan Nabi Muhammad berhadap dunia Sedangkan dunia tanpa Nabi Muhammad tidak diciptakan oleh Allah Ta'ala Lantas hudud dunia minat Adam tidak diadakan Tuhan dunia itu tanpa Sayyidnya Muhammad Ternyata dunia itu adanya karena sebab Nabi Muhammad Kenapa adanya berhadap umurnya Nabi Muhammad Makanya apakah cepat Nabi Muhammad tadi Bukun itu sekolah hari mengalimatkan tinggi Orangnya saya paham misalnya Cuma kawir tidak paham lagi Di kesempatan itu selain melaksanakan peringatan molid Nabi juga dilakukan doa bersama untuk hari jadi kota Samarinda dan hari jadi provinsi Kaltim serta doa untuk perjalanan ibadah umroh keluarga besar Ali Rahman Isilahnya adalah acara memperingatin hari lahir Nabi Kemudian juga memperingatin ulang tahunnya anak saya Ada Kafka dan Yandra Begitu juga ada ulang tahunnya Samarinda yang ke-60 Begitu juga ulang tahunnya pemerintah provinsi yang ke-63 Dan juga hari jadinya pernikahan saya Dan di depan acara saya juga mau ngomong Jadi minta doanya buat teman-teman sekalian Dari tempat acara di rumah kediaman Direktur Teknik PDAM Tirta Kencana Kota Samarinda Kiatifikal Tim Nugrah Rusli menggabarkan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!